Kejadian ini terjadi di halaman parkir Masjid Agung Asalam Kota Lubulinggau Pengendara mobil Honda Jazz dengan nomor polisi BD24KI tersebut terlibat cek cok mulut dengan juru parkir setempat lebih kurang pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Lantaran si pengemudi enggan membayar uang parkir sebesar 2.000 rupiah Suasana di lokasi pun sempat ramai lantaran banyak orang yang ingin melihat langsung persiwa tersebut Persiwa ini bermula saat salah satu di antara tiga penumpang yang berada di dalam mobil tersebut mengaku sebagai anggota kepolisian Saat juru parkir hendak meminta uang jasa parkir Lantaran tidak terima ditagih uang tersebut membuat penumpang mobil marah Dan pengemudi mobil lainnya pun ikut memperkeruh suasana dengan mengeluarkan kata-kata yang tak sepantasnya dikeluarkan dan mengancamnya Akhirnya juru parkir tersebut menelpon anggota Polras Lubulinggau Selang beberapa menit polisi pun datang ke lokasi lalu menggeledah mobil Honda Jazz tersebut Dan ditemukan senapan angin di bagian belakang mobil Setelah itu pun pengemudi mobil pun digelandang ke map Polras Lubulinggau untuk pemeriksaan lebih lanjut Tim Liputar Selampari TV melaporkan